hai hai bosku semuanya apa kabarnya nih jumpa lagi di channel saya kali ini sudah lama oke welcome back to EPL English Premier League ya ini adalah prediksi pertama pertandingan perdana pembuka Liga Inggris antara Burnley lawan Manchester City Sang juara bertahan Liga Inggris dan juga juara Liga Champions saja Oke kemarin sebelum dimulai Liga Inggris sudah dikejutkan dengan Manchester City dikalahkan oleh Arsenal di ajang community seal ya ini saya tidak mengupload di YouTube kemarin karena tidak sempat ya karena saya menyak menguploadnya di tiktok saya ya di tiktok saya sudah kemarin saya upload di sana jadi terlalu lama kalau mengedit buat YouTube itu bisa memerlukan waktu satu jam dan tuh saya mepet karena sibuk jadi tidak sempat di upload saya upload di Instagram dan juga di tiktok saja ya snapgrab oke pertandingan yang pertama anda Burnley lawan Manchester City ya ini tuan rumah Burnley sekarang mencamu sang juara bertahan tentu saja Manchester City sebagai juara bertahan dan juara Liga Champion disini sebagai tim yang bertabur bintang tentu saja disini diunggulkan di bursa handicap dengan memberikan pur satu setengah ya kepada tuan rumah Burnley mungkin semua orang yang bakal bisa menganggap ataupun memprediksikan pertandingan pertama Liga Inggris ini pembuka ini antara Burnley lawan Manchester City kali ini bakal dimenangkan mudah dengan Manchester City ya tetapi skornya berapa ya karena handicapnya adalah satu setengah jadi kalau cuman Manchester City kalau memenangkan pertandingan hanya skor 1-2 ataupun 0-1 itu berarti percuma kalau anda bet di Manchester City ya tentu saja oke kita lihat Manchester City tahun kemarin begitu brilian tenggrinas mencetak gol begitu banyak ya dengan Erling Haaland nya apakah ada yang sedikit berbeda di tahun ini karena di pertandingan community seal saja mereka di kalahkan ditahan imbang dulu di waktu normal sama tim yang lagi gencar-gencarnya melakukan rekrutmen pemain yang begitu banyak ya ada havers ada dan lain-lain itu di di Arsenal kali ini dan menjadikan Arsenal menjadi pesaing utama daripada Manchester City selain daripada MU tetap saja karena tim-tim yang lainnya masih melakukan bursa transportnya Newcastle ada Chelsea juga mungkin mungkin Tottenham juga masih gitu-gitu aja yang menyajikan dari bursa transfer kali ini selain Manchester City yang juara bertahan tentu saja perlu disimak itu adalah Arsenal ya mungkin Manchester City ada sedikit perubahan di lini tengah mereka ya kalau dari segi dari segi keeper masih tetap seperti dulu mungkin di segi dari segi back mereka mendapatkan tambahan back yang melimpah ya mereka sekarang mempunyai nambek ya dan mungkin kiri Walker masih dirumorkan akan pindah ke tim mana itu masih menjadi tanda tanya ada Walker ada siapa lagi ada ada Nathan Ake ada Johnstone ada pemain Portugal Ruben Dias juga ini banyak sekali ya pemain termasuk pemain barunya yang di baru menurut daripada RB Leipzig ini cukup kuat belakangnya tapi link tengah mungkin sedikit ada perubahan di dari squad Manchester City ini mungkin ada sedikit yang keluar ya ada yang keluar gundogan terus ke Barcelona ada masuknya kau pacik ya mati kau pacik yang sangat berpengalaman juga di Liga Champion bersama Chelsea waktu pernah mulai gelar juara Liga Champion ini cukup menarik juga ya dari 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 sisi striker masih seperti yang kemarin ya mengandarkan ada check release tentu saja ada ada Phil Foden di sayapnya dan juga tentu saja sang mega bintang mereka yang selalu mencetak gol dari laga ke laga yaitu Erling Haaland cukup menarik ya tit tapi ini dikandang Burnley mari kita segera prediksi lewat pendulum analis kali ini pertandingan pertama mampukah Burnley mengejutkan mampu menahan imbang Manchester City misalnya gitu kan karena Manchester City mungkin masih trauma kemarin kalah sama Arsenal gitu kan mari kita segera prediksi lewat pendulum analis Burnley lewat Manchester City dimana Manchester City diunggulkan dengan memberikan pur satu setengah bolanya Burnley lewat City bakal menang Burnley tidak akan Burnley lewat City bakal timbang atau tidak akan Burnley lewat City bakal menang City oklah maju mundur maju mundur menang City Siti Badria tapi Bursa yang dikitkan satu setengah berapakah selisih gol yang kemungkinan akan terjadi antara tuan rumah Burnley dengan sang tamu Sanjiru bertahan Manchester City mari kita segera prediksi Burnley lewat City menang City selisih satu gol wow selisih satu gol selisih dua gol tidak akan mas ini selisih satu gol saja prediksi saya oke dengan begitu kalau prediksi saya ini adalah satu dua buat kemenangan Manchester City jadi saya disini memastikan pegang bawah pegang tuan rumah Burnley dengan menahan satu setengah bola ya mungkin kalau imbang agak sedikit susah ya tapi saya yakin Burnley tidak akan sampai kalah kebobolan dengan skor dua ya di kandang mereka jadi saya pegang Burnley di bed kali ini saya pegang Burnley dengan menahan satu setengah bola ya mungkin aja bisa imbang juga ada kejutan masih saja ada kemungkinan oke semoga Burnley tidak mau cewekan terima kasih sudah menonton video saya ini sampai jumpa lagi di video saya masih ada kemungkinan setelah ini ada kita semuanya dan sampai jumpa lagi menромfort menj프 include Terima kasih.